PELANGGARAN HAM Pencemaran nama baik Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum yang normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya, karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal, dan pada prinsipnya tidak dapat dicabut. PENCEMARAN NAMA BAIK Sebagai tindak pidana Di Indonesia, secara garis besar tindakan pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pencemaran nama baik secara umum tindakan pidana dalam pencemaran nama baik merupakan milik pidana aduan. Pencemaran nama baik dilakukan melalui penyebaran informasi. Tidak hanya secara langsung, juga terjadi di media, internet seperti Facebook, Whatsapp, dan Instagram, dan media lain-lain. Saya berharap semoga cepat teratasi. Ya, saya berharap untuk kalian jangan menyebarkan berita hoax, karena dapat merugikan diri sendiri dan untuk orang lainnya. Golongan sasaran dalam pencemaran nama baik Yang pertama pribadi atau perorangan Kedua kelompok atau golongan Ketiga suatu agama Keempat orang yang sudah meninggal Kelima para pejabat yang meliputi pekerjaan nama baik Jadi pesan saya, sebaiknya kita jangan melakukan pencemaran nama baik Karena termasuk dengan peranggaran HAM Dan semua itu akan ditindaklanjuti kepada yang berwenang Sekian berita opini yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Salam NKRI Harga Mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh